Maaf atas keterlambatan saya. Salam untuk Bapak Ibu yang tangguh, luar biasa sebagai hamba-hamba Tuhan yang selalu memuji, memuliakan alam Bapak dalam Kristus Yesus dengan mengandalkan kuasa Ruh Kudus. Kita masuk dalam materi hari ini. Saya ini tidak ada apa-apanya dan mau belajar dan belajar. Kita bersama-sama belajar. Ijinkan Bapak Moribu Pasar Ibu yang membuat share screen nanti untuk host. Saya mengambil judul Fenomena Dunia Tidak Dapat Mengkarantina Amanat Agung. Bapak Ibu, ini dia kita lihat. Yesus dikarantina oleh kaca. Bapak Ibu, itulah gambaran banyaknya orang menganggap Yesus hanya miliknya sendiri dan mengurungnya. Lalu apakah yang kita lihat di dalam kaca ini dibungkus, apa yang kita lihat? Kalau kita bisa menerawang, kenapa mengambil judul Yesus Amanat Agung tidak dapat dikarantina. artinya adalah fenomena dunia ini kita bisa jelaskan di sini. Artinya adalah bahwa Yesus dikarantina oleh kaca. Kaca itu adalah gambaran banyaknya orang menganggap Yesus hanya milik kita sendiri dan mengurungnya. Tidak berani untuk keluar. Tidak punya aksi. tidak punya tidak punya pembekalan artinya tidak punya keberanian ketika ada fenomena ada ada badai dan segala macam. Kita tetap atau ada kata kalah saat ini yang sedang terjadi di dunia. Yesus terkurung dan Amanat Agung terkurung secara internal dan eksternal. Kenapa Bapak Ibu saya mengambil fenomena dunia tidak dapat mengkarantina Amanat Agung? Karena memang Amanat Agung itu kata perintah. Kalau kita bisa melihat ini fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan seperti fenomena gerhana bulan atau matahari atau apapun itu. Bencana, banjir dan segala macam. Fenomena dunia ini kita bisa melihat saat-saat ini yang terjadi atau kita kilas ke belakang adanya radikalisme, panatisme, terorisme, hoax, globalisasi, kesenjangan global, global warming, ekologi, human trafficking, drugs trafficking. Ini semua sudah ada Bapak Ibu di Indonesia. Apakah pertanyaannya Amanat Agung itu harus kita karantinakan hanya di dalam diri kita sendiri ketika fenomena dunia ini menghantam dunia, menghantam Indonesia? Adakah celah kepada kita bahwa kita berani mendobrak semua ini? Adakah cara yang arif dan bijaksana? Mari kita melihat Bapak Ibu, Amanat Agung dipahami sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya akbar, besar, sangat mulia, agung. Pemahaman Amanat Agung ini biasanya mengacu pada Matius 28 ayat 18-20. Di sana dicatat perintah Yesus kepada semua orang yang berhasil dimuridkannya pada waktu ia akan naik ke sorga. Yaitu supaya mereka semua pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Karena ada dasarnya murid itu tidak takut karena Yesus mengatakan bahwa Yesus memberi kuasa kepada muridnya untuk melakukan Amanat Agung itu. Sebagaimana kitab Injil yang lain? Sesungguhnya Amanat Agung juga terdapat dalam kitab Markus 16-18 kitab Lukas Yohanes kisah para rasul Bapak Ibu sudah paham semua itu. Bahwa semua amanat dalam rangkaian natser sebut meminta semua murid dan kita oleh Kristus kita dikatakan pergi untuk menjadikan suku bangsa yang lain menjadi murid Kristus atau dengan kata lain penginjilan dan pemuridan. Amanat Agung itu merupakan sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Saya melihat sebuah penekanan yang sangat khas di dalam Rasul Paulus saat ini menulis kepada jemaat di Korintus kurang lebih natser kita lihat berbunyi demikian sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri itulah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita kita sesuai dengan kitab suci Paulus mengakui bahwa ia sudah menyampaikan sebuah berita yang menurutnya sangat penting yaitu tentang berita kematian dan kebangkitan Kristus kalau diperhatikan berita tentang pengampunan Kristus ini selalu diulang di awal surat yang ditulisnya kepada semua jemaat berita ini menjadi sangat penting dan berada dalam prioritas pertama inilah puncak pemberitaan dan mendasari seluruh kepercayaan jemaat saat itu dan saat yang ini dan saat yang kandah saudaraku amanat agung ini merupakan inti dari segala yang dibicarakan kita lihat dalam Ibrani 8 1-13 dalam Ibrani ini menuliskan inti segala pembicaranya itu tentang Yesus yang telah menjadi imam besar antara Allah dan manusia lewat pengorbanannya di kayu salib ini menjadi menarik mengingat dewasa ini pemberita Injil sudah mengalami pergeseran menjadi pembicaraan tentang motivasi dan tatanan hidup yang normatif tentu Bapak Ibu hal ini baik tapi tidak terlalu dibenarkan amanat Yesus itu untuk menjadikan segala bangsa adalah murid Yesus inilah merupakan inti dari segala pembicaraan tentang Kristus semua pembicaraan tentang Yesus harus berujung pada pemahaman bahwa ia adalah imam yang telah menjadi pengantara antara Allah dan manusia lewat pengorbanannya di kayu salib karenanya Bapak Ibu amanat agung menjadi begitu agung bukan semata-mata karena Yesus yang mengucapkannya atau hanya karena ini merupakan pesan perpisaan atau pesan terakhir Kristus ketika dia mau naik ke sorga amanat agung itu menjadi begitu agung karena berita tentang pengorbanan Yesus untuk menembus dosa dunia adalah berita yang sangat penting dan merupakan inti dari segala pembicaraan karenanya Bapak Ibu amanat seperti inilah yang diminta oleh Yesus untuk kita kerjakan dengan berkata kamu adalah saksi dari semuanya ini artinya kita semua dari yang dulu hari ini dan yang akan datang kita adalah menjadi saksi dari semua itu pembicaraan saudaraku mengapa kita melakukan amanat agung itu kita telah memahami mengapa kita harus melakukan karena begitu kesalahan yang kasih alam Bapak yang mengampuni dosa-dosa kita matian anaknya Yesus Kristus dikayu salib dia mengatakan sudah selesai maka itu respon kita adalah memberitakannya seperti dalam amanat agung ini tentulah dengan kuasa roh kudusnya ada dia mengatakan di ayat 18 kepadaku telah diberi kuasa roh Tuhan ada padaku Yesaya 6 1 sampai 3 atau luka 4 ayat 18 luka 4 ayat 18 jadi apa yang dimaksud kita memang berdasarkan verman kita mengandalkan kuasa Allah kita semuanya berdasarkan berlandaskan firman Tuhan inilah yang kita terjemahkan di dalam kebenaran firman Tuhan maka itu ada beberapa yang harus kita sampaikan pertama dengan kuasanya yang kedua yang mengatakan kita harus pergi dan bergerak bertindak dengan ada satu tujuan ada misi yang kedua adalah respon tidak tinggal diam kita harus keluar dari tempat tinggal kita dan yang berikut kita pergi ke marketplace dan yang berikut kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan karya keselamatannya dan yang berikut kita mengajak untuk mengikuti ibadah seminar seperti ini semua orang kita ajak tanpa pandang bulu maka itu kita harus memiliki metode yang terbaru untuk menentaskan amanah tagung ini yang ketiga Bapak Ibu jelas dikatakan di sana baptis baptisan itu merupakan bukti tanda bahwa mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat yang berikut merupakan tanda bahwa mereka menjadi murid Yesus Kristus dan yang berikut merupakan komitmen meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru proses inilah yang dikenaki oleh Tuhan dan yang berikut keempat adalah kita memuridkan orang yang tadinya sudah memaham mengenal mengenal Yesus pertama sebagai Nabi kedua sebagai orang Yahudi kedua sebagai Nabi ketiga dikenal bahwa ternyata dia adalah anak Allah yang penuh kuasa yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia melalui kematiannya di Kaisali dan yang keempat memuridkan itu dia mengatakan kita harus pergi mengajarkan dengan metode berbagai macam boleh dengan metode EE atau lainnya dan ini berikut kita harus mengajar mereka tentang firman Tuhan serta aplikasinya dari kehidupan sejarah yang lalu saat ini dan yang akan datang itu tidak akan pernah berubah tetap sama itu adalah perintah Tuhan lalu yang berikut adalah mengajari semua orang tentang konsekuensi jika tidak melakukan perintah Tuhan yaitu amanat agung itu dan kita harus merangkul semua orang apapun latar belakangnya siapapun dia apapun agamanya etnisnya budayanya lalu kita menghindari simbol-simbol agamawi karena kita berperang saat ini adalah karena ketidak kesetaraan agama maka kita menjadi orang yang dikerdilkan yang kelima saudaraku kita dikatakan di dalam amanat agung itu kita menerima janjinya dimanapun kita kemanapun kita dengan siapapun kita dengan yang bagaimanapun sukarnya dia memberikan janji kepada kita dia mengatakan aku menyertaimu hingga akhir zaman dan yang kedua dia berikan dia penuhi kebutuhan dalam menjalankan misi walaupun kebutuhan kita itu adalah seminim mungkin tapi Tuhan pasti membekali terkadang kita selalu rasa takut apa yang harus aku perbuat ketika aku nantikan penginjilan tempatnya jauh apa yang harus aku perbuat ketika kita mengandalkan kuasa roh kudus maka sarana itu semua akan diberi dan yang ketiga Bapak Ibu berpikiran positif Filipi 4 itu yang kita harus sampaikan akhirnya apa yang baik apa yang manis apa yang sedap didengar kita harus menyampaikan itu kepada siapapun sehingga mereka itu bisa mendapatkan respon positif kepada kita jangan menggurui jangan menghakimi jangan mengejar seorang itu tapi berita-berita kabar baik yang kita sampaikan dan pada akhirnya Tuhan mengatakan jangan takut karena Tuhan membantu dalam segala kesulitan karenanya kesulitan-kesulitan ini itulah yang kita dapatkan sampai saat ini inilah yang menjadi masalah para hamba-hamba Tuhan untuk menjalankan amanat agung ini terlalu banyak penyekatan kita membungkus Yesus mengkarantinakan Yesus dalam diri kita sendiri kita hanya memajangkan dia salib yang bergambar Yesus dalam rumah tapi kita tidak menceritakan siapa Yesus itu jadi murid Yesus itu bapak ibu kita melihat ada John Stott dalam bukunya itu yang berjudul The Radical Skyfall itu memberikan 8 karakteristik dari pemuridan Kristen pertama non-konformitas yang dimaksud dengan konformitas adalah menjadi serupa dengan dunia seorang murid tidak boleh menjadi serupa dengan budaya yang ada di sekitarnya itu terdapat dalam Roma 12.2 artinya bapak ibu kita ikut mau memberikan penginjilan kepada mereka lewat budayanya kita menjadi garam dan terang tidak ikut-ikutan dengan budaya yang berbau mistik tapi kita adalah menjadi membawa pembaruan bagi mereka kita hidup menggarami mereka menyenari mereka tapi tentu dengan persahabatan yang kedua bapak ibu keserupaan dengan kristus tujuan alam bagi umatnya adalah keserupaan dengan kristus dasar kita biar keserupaan dengan kristus diambil dari tiga buah yang mencerminkan cara pandang lampau jadi kita selalu kilas balik selalu melihat yang kebelakang Roma 8 29 kepada cara pandang kekinian 2 Korintus 3 18 dan menuju cara pandang masa depan yang penuh dinamika karena dinamika dunia ini selalu berubah dengan cepat tapi janjinya itu kita bisa membaca dalam 1 Yohanes 3 22 dan yang berikut adalah cara pandang menunjuk kepada tujuan kekal Allah yaitu surga kekal tujuan Allah dalam sejarah diubahkan oleh kudus dan tujuan eskatologis kita akan menjadi serupa dengannya ini yang dikehendaki yang ketiga Bapak Ibu kedewasaan kita melihat Paulus berbicara tentang kedewasaan dalam kolosis 1 ayat 28 sampai 29 kata kesempurnaan teleos muncul 19 kasih dalam perjanjian baru 20 kali menurut Bible world kata teleos lebih cocok diterjemahkan sebagai kedewasaan kedewasaan iman bila menyangkut tuntutan hidup kepada manusia itulah kedewasaan yang dituju sedangkan Matthew 5 ayat 48 B memang berarti sebagai kesempurnaan artinya mutlak karena menunjuk kepada Allah yang keempat Bapak Ibu kepedulian terhadap ciptaan ciptaan Allah Bapak dalam kita hidup di dalam global Indonesia dalam dunia ini menjadi satu kesatuan dalam penciptaan Allah mendirikan bagi manusia tiga relasi yang sangat fundamental yang pertama Bapak Ibu relasi terhadap dirinya sendiri sebab Ia menciptakan mereka dalam gambar dan rupanya kedua relasi satu terhadap lainnya sebab manusia adalah makhluk yang majemuk sejak mulanya tidak ada yang sama memang Allah menciptakan tidak ada yang sama dan yang berikut relasi terhadap bumi beserta segala ciptaan di dalamnya jadi Tuhan adalah yang empunya bumi dan bumi ini diberikannya kepada manusia untuk bisa kita mengelola bumi ini dengan tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan bumi supaya bumi ini berkembang anak-anak Tuhan berkembang segala ciptaannya tetapi kita sebagai pengabar Injil harus mampu menyampaikan kepada mereka untuk memelihara bumi sebagai bumi yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita dan yang kelima Bapak Ibu kesederhanaan Tuhan menuntut hamba-hambanya hidup di dalam kesederhanaan pola hidup sederhana merupakan gaya hidup yang pantas bagi kaum pemberita Injil bukan artinya sederhana itu lulu lantap bukan tapi artinya sederhana humble bijaksana rendah hati menganggap semua orang baik positif Allah memberikan panggilan untuk hidup dalam kekudusan kita harus kudus sambat Tuhan harus kudus mempertahankan kerendahan hati kesederhanaan dalam tutur kata yang kita selalu belajar dan belajar tidak ada yang langsung pinter kita selalu belajar itu sebabnya kita disebut sebagai murid murid yang mau diajar murid yang mau belajar terus menerus sepanjang hidup kita dan rasa puas itu tidak ada ketika kita mau belajar terus haus akan pembelajaran pembelajaran yang penuh dinamika ketaatan orang Kristen menuntut sebuah gaya hidup sederhana tanpa tergantung oleh kenyataan jadi kalau ada perubahan apapun di dunia ini kita tidak tergantung oleh itu karena landasan kita adalah firman Tuhan yang kedalaman Bapak Ibu adalah kesinambungan atau keseimbangan dalam eksposisinya pada 1 Petrus 2 1-17 mengatakan bahwa Petrus sebagai penulis menyamakan seorang percaya bayi yang baru lahir dengan tanggung jawab untuk bertumbuh kita melahirkan bayi kita bertanggung jawab memberikan dia pengasuhan di dalam tumbuh kembangnya semua kita bertanggung jawab yang berikut batu-batu hidup dengan tanggung jawab untuk bersekutu kita bertanggung jawab dengan lingkungan kita keluarga kita untuk selalu menciptakan persekutuan lebih awal yang berikut adalah keimanan kudus dengan tanggung jawab dalam penyembahan ketika kita memulai pujian kita menyembah kita betul-betul mengosongkan hati kita dihinggapi oleh kuasa roh kudus sehingga penyembahan itu betul-betul tertuju kepada Allah dan Allah senang mendengarkan penyembahan kita hati kita tidak diselemuti oleh roh-roh kejahatan tidak ada dendam tidak ada rasa sirih tidak ada rasa kebencian kita datang menyembah Yesus dia akan senang hati dia berikut umat kepunyaan Allah sendiri dengan tanggung jawab untuk bersaksi kita dituntut untuk bersaksi kita diberkati apapun ketika orang mendoakan kita mendapatkan pemulihan kita bersaksi kita pergi juga terbeban untuk mendoakan orang-orang yang susah yang sakit yang terpenjara yang marginal dan yang berikut sebagai perantau dan pendatang kita dipanggil kepada kekudusan kita harus mempertahankan bahwa kita hidup kudus mulut kita kudus mata kita kudus kita tetap ketika ada cobaan di depan mata kita kita tetap selalu mengatakan oh praise the Lord bantu aku untuk selalu hidup kudus karena tubuhku ini adalah baik suci Allah dan yang berikut sebagai pelayan-pelayan Allah dipanggil ke dalam keluarga negaraan kerajaan surga itulah buah-buah kita ketika kita mau pergi menjalankan amanat agung ini apa yang kita sampaikan di dalam pemberitaan injil itu itu harus berbuah dan keluar masuk orang yang mendapatkan amanat agung itu boleh mengembangan tugas itu memultiplikasikan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ketujuh kebergantungan dengan gastot mengatakan sebagai orang-orang yang berdosa harus senantiasa bergantung kepada Allah untuk belas kasih dan anugerahnya mencoba untuk hidup tanpa dia adalah makna dosa yang sebenarnya jadi kita tidak bisa hidup tanpa Allah kita selalu bergantung kepada Yesus seperti bayang selalu hausakan air susu seperti itulah kita bergantung terus di dalam suka dan duka penolakan untuk bergantung kepada orang lain bukan tanda kedewasaan melainkan ketidak dewasaan bahkan kristus sendiri memilih untuk dilahirkan sebagai bayi yang bergantung dalam perawatan Maria seperti ibu yang merawat bayinya seperti itu juga permantuan selalu dimaintain selalu pengwahyuan untuk tawakan hari esok tentang kematian si blablabla tetapi sebagai umat kristen dia menawarkan hidup yang kekal kehidupan yang utuh dan penuh bergantung kepada Allah Bapak tentu jalan menuju kehidupan adalah melalui kematian inilah salah satu paradoks yang paling agung dalam iman kristen kematian Yesus itu yang menjadi kita agungkan karena tanpa kematiannya kita akan keliru menjadi orang pasif yang akan masuk ke dalam neraka kita menyatakan bahwa kematian bukan akhir kehidupan melainkan sebagai gerbang menuju kehidupan artinya orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup jadi kalau dulu iman kita mati kalau dulu perbuatan kita selalu karena karena ada sesuatu karena ada efek samping kita berbuat baik itu tidak diinginkan oleh Tuhan maka kita hiduplah di dalam kehidupan rohani kita yang sekarang dipembaharui terus dipembaharui terus diperbaharui itulah sebabnya kita harus tergantung kita mengetahui untuk bisa ketergantungan kita bisa terbeban untuk bisa menjalankan amanah tanggung ini saya tahu kita tahu itu tak mudah Bapak Ibu karena kita tahu posisi agama dalam konteks di Indonesia ini tak mudah Bapak Ibu posisi agama dalam konteks di Indonesia ini tak mudah tapi itu diatur sesungguhnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang hak aja si manusia tentang agama semua bahkan ketetapan MPR pun tentang Pancasila semua ada berdasar saya tidak perlu bacakan ini semua saya yakin teman-teman sepelayanan pasti tahu dalam peraturan perundangan lain pun ini semuanya ada ada hak kita ada kewajiban kita sebagai warga negara saya bacakan di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ini pun harusnya hak mutra warga negara Indonesia jadi kalau kita dikerdirkan di nomor 2 teramat sulit mencari kerjaan kita ada pasal yang kita bisa baca itulah pentingnya sebagai hamba-mba Tuhan mampu mengaplikasikan amanat agung itu dengan pintu-pintu gerbang dari berbagai wawasan kebangsaan Pancasila sebagai perangkat untuk masuknya amanat agung ini karena kita tahu kita punya hak di situ kita harus paham peraturan perundang-perundangan ini di Indonesia kita harus tahu jangan kita tidak peduli coba kita lihat kita undang-undang hukum pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenasa diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan sebenarnya kita sebagai masyarakat tahu harus paham tentang undang-undang ini setiap orang bebas membeli agamanya masing-masing untuk beribadah bahkan sebenarnya di dalam aturan peraturan di kementerian agama pun kita punya hak untuk mendapatkan pembinaan dalam bentuk edukasi pendampingan itu semuanya ada tapi mengapa hamba-hamba Tuhan mengurung amanat agung itu hanya untuk diri sendiri di rumah di keluarga di gereja dia tidak bisa secara leluasa masuk ke semua lini kehidupan yang ada dalam aturan peraturan di bangsa negara kita saudara aku bapak ibu yang tangguh dan hebat luar biasa marilah kita membuka belenggu marilah kita mengangkat karantina itu kita melepaskan pembatas itu tembok 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 yang tidak kita pahami itu dan biarkanlah kristus dan amanat agung itu menyapa seluruh dunia termasuk Indonesia dan kita tahu itu tidak mudah bapak ibu untuk melaksanakan amanat agung di Indonesia taklah mudah karena kita tahu benar seperti tadi materi yang pertama hoax itu terlalu terlalu cepat didengar oleh masyarakat berita radikalisme bahkan kita lihat Afghanistan yang sekarang yang terpilih Presiden Taliban dan bahkan sudah ada jejaring di seluruh dunia bahkan di Indonesia yang akhir-akhir ini sudah tertangkap dan dicium oleh badan intelijen negara kita bin ba'i semua bekerja untuk menelusuri orang-orang yang menyembarkan paham radikalisme ke Indonesia karenanya bapak ibu kita tak mampu melawan itu tapi kita harus bijak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati kita boleh membaca nanti dalam Markus 10 ayat 16 kita melihat peta peta Indonesia ini itu selalu kita doakan setiap pagi tapi pertanyaannya cukupkah kita berdoa karenanya kita harus action dengan gaya hidup sebagai murid kristus seperti apa murid kristus itu pertanyaannya seperti apakah mungkin bapak ibu sudah tahu yang pasti adalah hidup kudus yang ada dalam Roma 12 ayat 1 wujudnya seperti salib yang secara vertikal apapun yang kita lakukan di dunia ini kita semata-mata hanya untuk memuliakan Allah Bapak dalam Kristus Yesus dan roh kudus yang menghibur kita ketika kita dalam kepenatan suka dan duka di dalam penistaan orang terhadap kita mungkin orang mencercah kita memfitnah kita menzolimi kita kita menyerahkan secara vertikal ya Allah ya Allah Bapak yang baik secara vertikal apapun yang saya lakukan ini ketika tidak baik di mata manusia ketika tidak baik di mata siapapun saya percaya engkau termulia karena apa yang kami kerjakan ini adalah untuk kebesaran dan kemuliaan dan secara horizontal katanya kita harus mengasihi sesama mengasihi itu bentuk apa Bapak Ibu kita mengajar karena itu perintah amanat agung mengajarkan perintah apa yang diperintahkan oleh Alkitab 10 perintah Tuhan itu disebut disitu bahkan ada dalam ulangan dalam bilangan yang kita dalam keadaan duduk di mobil di tempat tidur sedang wisata sedang dimana di pesawat dimanapun kita harus menceritakan tentang permantuan kebaikan Yesus kepada anak-anak dan keluarga kita dan setelah kita memahami itu kita harus percaya kita mampu memultiplikasikan orang-orang agar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyediakan anugerah hidup kekaliatus sorga itulah titik akhir orientasi manusia di dunia ini karenanya kita percaya teramat banyak kendala teramat banyak persoalan teramat banyak penghambat maka itu kita jangan mengkarantinakan bahwa apapun aktivitas kita kreativitas kita kita harus membongkar itu kita harus membuka belenggu itu kita tidak peduli apa kata orang tapi tujuan kita secara vertikal semua yang kita lakukan memuliakan Allah dan secara horizontal kita adalah mengasihi sesama karena Allah tidak menginginkan kematian orang fasik karenanya melalui kita sebagai orang-orang hamba-hamba Tuhan yang dipercaya harus menyelamatkan mereka dan menyampaikan kabar baik injil Tuhan ini kita sadar itu tak mudah banyak kendalanya Bapak Ibu yang pertama kendalanya adalah secara internal yang menganggap amanat agung hanya dilakukan oleh pendeta penginjil majelis atau penatua penatua itu yang terjadi jadi itulah dan di dalam secara internal banyak sekali orang yang tidak membangun ada saja halangan yang mengatakan dia tidak layak dia tidak pantas tapi kalau kita kita berani membongkar belenggu itu tidak Tuhan karena engkau telah memerintahkan aku harus pergi maka imanku harus bergerak maka aku harus bergerak aku harus action karena itu sekarang di gereja terjadi pergeseran prioritas dari misi misiologi menjadi ke program-program yaitu program-program diakoni ya betul secara secara horizontal kita mengasihi tapi adakah mesej dari pemberitan injil ini kepada orang yang kita beri itu ataukah hanya kita memberi mereka makan saja kalau mereka mengatakan terima kasih ya Pak ya terima kasih kepada Tuhan Yesus ya nak dia terekam dalam otaknya lalu bertanya kenapa harus berterima kasih kepada Yesus siapakah Yesus itu itulah kenapa kita harus menyampaikan dengan cara-cara persahabatan yang sangat sederhana itulah kendala-kendala secara internal Bapak Ibu tak mudah jangan kita karantinakan jangan kita terbelenggu dengan apa kita orang orang tidak melayakkan kita tapi Yesus melayakkan kita seperti apapun kondisi kita dan secara eksternal Bapak Ibu tertanam sudah di Indonesia hidup 5 tahun paham radikalisme saya sudah menyampaikan itu beberapa kali dan ini adalah data-data konkret terupdate dari kementerian dalam negeri sejak pertukaran pemerintah karena apa tidak dikawal Pancasila itu tidak dikawal Undang-Undang Dasar 45 itu oleh para pelaku stakeholder seperti DPR RI yang dipilih oleh rakyat duduk di Dewan sana tapi tidak mengawal dan dia tidak aspiratif akan aspirasi masyarakat yang memilihnya dan yang berikut Bapak Ibu regulasi peraturan yang tidak seimbang ada peraturan otonomi daerah kalau ada membangun gereja harus ada tanda tangan kurang lebih 150 orang berapalah terlalu banyak itulah intrik-intrik mereka untuk mengurung Yesus ini untuk tidak diberitakan apakah kita harus tinggal diam Bapak Ibu apakah kita harus membungkus Yesus di dalam kaca rumah kita dalam diri kita apakah kita tidak dituntut oleh Tuhan Yesus engkau paham akan kebenaran engkau paham akan tugasmu tapi engkau tidak mau melakukannya karena itu Bapak Ibu sebagai ambat Tuhan masyarakat yang hidup benar-benar mau menjalankan amanat agung ini kita harus mampu membongkar belenggu itu dan kita harus paham regulasi peraturan bangsa negara kita yang termuat dalam undang-undang dasar dan Pancasila disanalah berada apa tentang hak kewajiban dan tanggung jawab kita karena jangan tabu jangan tutup Tuhan Yesus karena harus memberitakan kabar Injil Tuhan hanya berdasarkan firman Tuhan saja tidak mau mempelajari undang-undang dasar itu apa aplikasinya tidak mau masuk di dalam mencermati atau menelah menganalisa mengkaji Pancasila itu padahal pejuang-pejuang dulu sudah merumuskan bahwa seluruh wadah aspirasi masyarakat berada kepentingannya di dalam wadah Pancasila itu itulah satu-satunya secara dunia untuk melindungi umatnya karena apa saudaraku karena nyata-nyata kita dipilih kasih kita adalah makhluk di nomor duakan bukan prioritas untuk bangsa negara kita karena adanya tadi paham-paham itu kita melihat paradigma lama selalu mencurigai kita lihat mereka selalu mengklaim bahwa mereka agama yang paling benar dan selalu membuat label kepada orang seperti kita kafir hanya mereka agama yang paling benar dan keselamatan satu-satunya hanya sama mereka pemaksaan untuk memeluk agama bahkan melalui kekerasan seperti orang Papua pertama dulu diberikan radikalisme diberikan dulu uang diajak dikasih makan lalu dimasukkan di dalam doktrin-doktrin mereka masuk di dalam pesantren pengikut Yesus dimasukkan ke sana karena soal ekonomi akhirnya mereka menggadaikan segalanya itulah paradigma lama apakah kita harus mengurung Yesus seperti itu terkurung di dalam paradigma lama kita tak punya keberanian yang diinginkan adalah seperti paradigma baru walaupun mereka menganggap kita seperti itu kita harus mampu seperti arif dan bijak ular yang begitu arif dan bijak kita walaupun dicerca tetap kita harus memberi senyum kita harus menghormati mereka mutual respect jadi secara menyeluruh kita harus mampu hidup dengan siapapun buddha yang bagaimanapun suku yang bagaimanapun ekonomi yang bagaimanapun baiklah kita pendam di dalam diri kita tapi ada satu misi adalah saya harus menjadi pemberita keberbaikan di Tuhan amanat agung itu harus terlaksana dan yang berikut Bapak Ibu kita harus berpikiran dan positif positif thinking dan menciptakan attitude yang baik dan kita harus sharing apapun agamanya berbagi kebaikan misalnya kita memberi nasi bungkus tidak harus dengan orang Kristen bisa juga dengan orang-orang Muslim yang marginal kaum du'a apa kaum janda yatim piatu bahkan di jembatan kolong kita datang dengan yang sangat tapi kita mengatakan terima kasih Ibu ya ucapkan terima kasih kepada Yesus sesering menyampaikan hal itu lalu membangun kualitas iman karena iman kita jujur kita belum hidup di sorga tapi kita akan membangun keberadaban sorga di dunia karena ini tidak mudah bisa saja seperti kita kenal orang yang tadinya bersalib besar membicarakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada akhirnya menjadi orang mu'alaf bahkan dia ikut menyiksa para hamba Tuhan itu fenomena yang terjadi dalam dunia bahkan di Indonesia dan khususnya di Indonesia itulah yang terjadi karenanya Bapak Ibu amanat agung yang dapat diterapkan di Indonesia adalah harus punya strategi dan trik yang bijak ya artinya kita tak ada pemaksaan tapi dengan cara kita mereka menjadi ikut agamamu agamamu agamaku agamaku kita tidak saling tidak mencampuri agama dia tapi aplikasinya tindakan kita mencerminkan karakter Yesus untuk bisa hidup berdampingan dengan mereka agama yang diakui di Indonesia ada enam agama dan itu pasi-masing-masing memiliki prinsip kebebasan beragama memiliki prinsip toleransi kerukunan dan memiliki prinsip aksiologi yang perbuatan nyata dan keempat itu yang prinsip kompetisi berlomba dalam kebaikan mereka mereka juga berlomba dalam kebaikan kita pun berlomba untuk kebaikan tapi kata Tuhan bukan karena kebaikanmu dan usahamu engkau masuk sorga semua hanyalah karena kasih karunia alam Bapak karena grace itulah jaminan buat kita tapi dikatakan jangan jemuh-jemuh berbuat baik dan engkau akan bersaksi jadi saudaraku Bapak Ibu trik strategi kita ini adalah melakukan dialog sosial bukan dialog iman ketika kita berjumpa dengan masyarakat kita harus menghindari berbicara tentang perbedaan iman atau perdebatan tentang kepercayaan namun perbanyak untuk berbicara tentang kehidupan sosial kebersamaan dibangun agar terbic terang kristus dalam kehidupan mereka satu contoh saya dulu pernah ke majelis taklim di Jawa Timur Jawa Timur 19 Jawa Timur itu begitu banyak kawupaten kota begitu banyak kecamatan begitu banyak desa saya jalani semua saya anggap itu adalah sebagai nazar kalaupun saya dipilih oleh Tuhan puji Tuhan kalaupun tidak ya saya tetap puji Tuhan tapi misi saya adalah sampai kebenaran termen Tuhan itu bahwa hanya satu jalan yang lurus yang lempang untuk menghantarkan ke sorga yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat kita tidak boleh malu menyampaikan itu tapi itu kita sampaikan ketika melalui proses persahabatan proses dampak sosial yang kita berbaur dengan semua dan yang berikut Bapak Ibu yang ketiga menjaga kerukunan dengan dasar Pancasila karena hanya sebagai hamba Tuhan masyarakat kalau kita tahu bahwa kita adalah kelas nomor dua kita harus mencari payung hukum kita berada di mana jelas sebagai panduan kita firman Tuhan tetapi secara dunia supaya amanat agung ini bisa kita tuntaskan maka kita harus arif dan bijaksana caranya adalah kita menjaga kerukunan tapi kita juga masuk untuk memberikan edukasi yang ada dalam Pancasila sesuai dengan kesepakatan bersama dalam mendirikan negara ini maka yang menjadi pijakan dalam hidup bersama di Indonesia adalah undang-undang dasar inilah cikal bakal kita menyampaikan kemasyarakat memberikan edukasi wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan sebagai fokus tujuan melakukan adalah kita dalam satu frame bineka tunggal ika mengakui pluralismo kemajemukan tapi dengan cara dampak sosial kita bersahabat dengan sesederhana tidak perlu menunjolkan diri tapi kita masuk merenungi hati dia supaya misi kita sampai kepada mereka yang mendengarkan kalimat-kalimat kita dan yang keempat Bapak Ibu merangkul semua budaya itu yang saya sering mengatakan mari kita silen kita bisa melihat kalau di Jawa Timur ada pagelaran pagelaran apapun itu kita datang tapi kita menjadi mutiara di sana menjadi garam dan terang sehingga mereka tidak keliru dalam budaya-budaya okultisme kita menyampaikan pesta budaya yang berbasis kerajaan Allah bisa kita terapkan di bangsa ini contohnya Bapak Ibu kita mendatangi kementerian parwisata kita menyampaikan proposal kami mau bikin pesta budaya dengan judul mungkin pujilah Allah dengan budayamu hargailah budayamu maka budaya itu akan menjadi dipertontonkan oleh semua tapi budaya itu mencerminkan amanat agung mencerminkan betapa Yesus yang datang ke dunia ini adalah tidak menginginkan kematian orang fasik tapi dia datang untuk menebus dosa manusia dia tidak datang kepada orang yang tak berdosa sebesar apapun dosanya dia akan mengampuni ke terima Terima kasih. 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 Terima kasih.